Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di suatu desa hidup seorang guru yang sangat bijak Ia sering menerima tamu yang meminta petuah dan nasihat darinya Keistimewaan dari sang guru ini Bila diberi sesuatu pasti dia akan berusaha untuk membalasnya Ada pula Udin seorang petani jagung dan selamat seorang pedagang karpet Suatu hari Udin panen ia pun teringat pada sang guru Sudah lama saya tidak bertamu ke rumah guru Sekalian membagikan sedikit hasil panen saya deh Sampainya disana Udin berkata Guru ini saya membawa hasil panen dari kebun Baiklah taruh di belakang rumah Udin Lalu Udin meletakkannya Sang guru berteriak Ambil juga anak kaming disitu Itu balasan dari Allah atas pemberianmu kepada aku Di tengah jalan pulang Udin berpapasan dengan selamat Melihat Udin membawa anak kaming selamat heran Dari mana Udin? Lalu Udin bercerita jagungnya yang ditukar kambing oleh sang guru Hah? Hasil jagungmu yang tidak seberapa itu ditukar kambing? Waduh bagaimana jika aku berikan karpet kasmir dari Turuki Yang disulam dengan benang emas Wah pasti akan mendapat balasan besar dari guru Tak lama pedagang ini pergi ke rumah sang guru Guru ada hadiah untuk anda Karpet kasmir dengan benang emas Ucapnya sambil tak sabar menunggu balasan apa dari sang guru Ah tolong letakkan di belakang rumah Dan silahkan ambil sesuatu juga disana Selamat sangat tak sabar Ia berharap akan mendapat kerbau Alangkah terkejutnya dia Ternyata disitu hanya ada beberapa sisa jagung dari Udin Ketahuilah Tiap-tiap amal tergantung dari niatnya Amal yang banyak Tapi ria Bukannya dapat pahala Tapi kerugian semata Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton